Dalam usia peralatan teknologi tinggi dan interaktivitas, mudah untuk mengambil inovasi di masa lalu untuk pengakuan. Sabuk pengaman tiga titik salah satunya diperkenalkan setengah abad lalu, terbukti merupakan kemajuan terpenting dalam sejarah keselamatan mobil. Penemuan Niels Bohlin awalnya disambut dengan cibiran. Tetapi insinyur keselamatan Volpo yang didukung oleh para pegawainya, mendorongnya dalam sejarah. Minggu lalu, Volpo menandatangani peringatan 50 tahun dari tahun pertama peluncuran mobil yang dilengkapi dengan sabuk pengaman. Direktur keselamatan truk Thomas Bruberg menerima penghargaan pada upacara Gothenburg. Pada mulanya, sebenarnya ada solusi lain. Dua titik sabuk pengaman, banyak pelanggan yang kontroversi tidak benar-benar percaya padanya. Nil Bolhin ketika menemukannya, mereka benar-benar penuh perjuangan untuk meyakinkan para pelanggan serta pemerintah di seluruh dunia. Volpo memperkenalkan sabuk pengaman di semua mobil pada tahun 1963. Mereka kemudian meyakinkan kompetitor mereka akan manfaatnya. Semua cedera di dalam kecelakaan yang melibatkan mobil Volpo dalam jangka waktu satu tahun telah dicatat. Hasilnya jelas, sabuk pengaman mengurangi atau mencegah cedera di lebih dari separuh kasus. Dari itu, tidak ada yang kembali. Hari ini sebenarnya Anda bisa menemukan sabuk pengaman tiga titik di setiap mobil. Walaupun memerlukan waktu untuk benar-benar meyakinkan dunia bahwa ini adalah penuhan besar. Ia telah menunjukkan manfaat yang silingpikan kepada umat manusia. Dalam arti bahwa diperhitungkan telah menyelamatkan lebih dari satu juta jiwa selama 50 tahun terakhir ini yang sudah diproduksi. Di sebagian besar negara, penggunaan sabuk pengaman kini wajib. Meskipun seringkali hanya diperlukan di kursi depan, banyak di dunia ketiga terus mengabaikan petunjuk ini. Keselamatan mobil semakin dinominasi oleh komputer. Persaingan di antara ahli untuk membuat terobosan besar berikutnya. Untuk masa depan, menghindari kecelakaan, komunikasi, saya pikir adalah kunci terpenting di situ. Ketika mobil mulai untuk berkomunikasi satu dengan yang lainnya dan juga dengan infrastruktur. Timbul kemungkinan besar bagi kita sebagai teknisi bahwa saya tidak yakin kita bisa berpikir tentang hari ini. Tetapi sampai penemuan mobil yang tanpa sopir, inovasi sederhana dari Niels Bohlin akan tetap terdepan dalam keselamatan mobil. NTD News melaporkan.